Terima kasih telah menonton Saat ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana cara memindahkan sebuah kata dalam sel ke sel yang lain atau sheet yang lain dengan menghapus beberapa huruf di bagian belakang atau bagian depan Nah disini saya akan contohkan sel yang ada di E6, kata yang ada di sel E6 ini adalah S1, spasi, garis miring, spasi 1 Februari 2021 Saya akan memindahkan kata ini di format usulan di bagian G19 atau G20 ya Ini teman-teman bisa lihat Nah tapi yang saya pindahkan itu yang muncul nanti hanya dari 1 Februari 2008 Nah oke caranya sangat mudah teman-teman tinggal ketikan sama dengan Kemudian disini teman-teman write Kita akan menghilangkan bagian depannya Write, kemudian cari data acuan Data acuannya adalah di checklist unsus Di sheet checklist unsus E6 Kemudian balas kurung Balas kurung Nah disinilah letaknya teman-teman Data yang akan dihapus Kita akan menghapus bagian depannya Bagian depan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Setelah 5 baru 0, eh 0, 1 Jadi kita harus menghapus 5 bagian depan Sehingga yang muncul adalah 01 Februari 2008 Nah caranya ketikan minus atau kurang 5 Kemudian balas kurung kembali kemudian enter Nah ini yang muncul ini Hanyalah 01 Februari 2008 Jadi jika teman-teman merubah disini Misalnya 5 Februari Dia tetap akan muncul Tetapi tidak menghentuk usertakan S1 nya ya Ini teman-teman bisa lihat Oke saya rasa cukup Ketemu lagi di tips-tips selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa